Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Edition 2021. Ini adalah sebuah laptop thin and light dari Lenovo yang sesuai namanya, menteng dan tipis. Bahkan pas pertama kali gue pegang sama dus-dusnya itu, gue malah sempet mikir ini dalamnya ada laptopnya apa enggak ya? Iya, untungnya pas gue buka, ya ada isinya, kalau enggak ada ya gue bingung juga ya. Pas gue pegang ya, ini emang enteng sih, bobotnya ini cuma 1,1 kg dan yang paling pertama kelihatan tuh ya bentuknya yang premium, ini tuh langsung berasa profil kelas atasnya. Tapi walaupun enteng, ternyata laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan aja. Engselnya ini tuh bagus ya, enggak terlalu keras tapi juga enggak terlalu lembek. Dan di bagian layarnya ini tuh ada notch yang menonjol, jadi lebih memudahkan kita pas kita buka layarnya dan harus gue bilang, Mesti gue bilang, gue jauh lebih suka desain notch kayak gini dibandingkan dengan notch di Macbook yang baru. Terus pas kita buka juga itu enggak usah repot-repot buat pencet tombol powernya, karena ini otomatis menyala dan langsung scan muka kita. Karena dia udah ada kamera dengan infrared yang sudah mendukung Windows Hello dengan face recognition. Jadi pengalaman pas buka laptop ini terus login itu dibuat sesimlas mungkin. Di bagian keyboardnya juga bentuknya ini tuh khas Lenovo banget. Dan selayaknya keyboardnya Lenovo, ya tau lah ya, enak banget buat diketik. Salah satu pengalaman yang enggak terlupakan dari Lenovo yaitu di bagian keyboardnya. Trackpadnya juga cukup luas dan nyaman digunakan serta ditempatkan simetris dengan spacebar, jadi bagian kiri dan kanan itu sama jaraknya. Terus ada beberapa shortcut juga di keyboard ini yang bisa diakses dengan tombol function. Ada Fn plus Q buat mengganti mode performanya, ada Fn plus R buat ngeganti refresh rate-nya dari 60Hz ke 90Hz, sama Fn plus spacebar buat ganti backlight keyboardnya yang berwarna putih dengan buat tingkat keterangan. Buat portnya, ini dia ada 3 port USB Type-C ya. Di sebelah kiri itu ada 2 USB Type-C 3.2 Gen 2 10GB per second yang support power delivery, display port, serta keduanya itu bisa untuk ngecas plus ada port jack 3.5mm. Di kanannya ini ada 1 USB Type-C 3.2 Gen 1 5GB per second, tombol power, serta electronic shutter untuk kamera yang fungsinya untuk mematikan kamera untuk menjaga privasi kita. Yang uniknya, ini tuh di bagian bawahnya, ini nggak ada lubang ventilasi udara. Tapi setelah gue riset lagi, kipasnya itu mengambil udara dari lubang di kanan dan di kiri bagian bawah. Dan ya, ini bagus karena bikin desainnya tuh jadi lebih estetik. Sebenernya, masih banyak lagi yang bisa dilakukan melalui fitur Smart Assist di Lenovo Vantage, seperti Zero Touch Login, Zero Touch Lock, Zero Touch Video Playback, yang pada intinya ini membantu kita biar pengalaman pakai laptop ini tuh lebih nyaman lagi. Ada juga fitur Glance by Mirametrix yang berguna banget buat kamu yang mementingkan privasi, serta kalau kamu ada layar eksternal. Buat penjelasan lebih lanjutnya, ada di video Lenovo gue yang lain ya, soalnya udah pernah gue jelasin juga sebelumnya. Urusan layarnya, laptop ini tuh pakai lapisan Corning Gorilla Glass 3, yang bikin layarnya ini jadi terlihat glossy dan agak membantukan cahaya. Tapi overall masih oke banget untuk dilihat. Plus, ini juga panel layarnya tuh udah pakai panel OLED dengan 100% DCI-P3, dengan resolusi 2.8K. Jadi buat kerjaan content creator, ini tuh warnanya udah akurat. Selama pemakaian gue sehari-hari, laptop ini tuh bertahan sampai sekitar 10 jam untuk browsing, sosmed, hingga sedikit mengedit dengan Premiere. Dan ya itu bagus. Gue suka dengan efisiensi daya baterainya, dan speaker-nya juga termasuk yang bagus di kelasnya, dengan dua tweeter di bagian atas dan dua subwoofer di bagian bawah. Terus karena laptopnya yang emang enteng, ini tuh memungkinkan banget buat kita kerja dimanapun, mulai dari kerja kantoran sampai kerja di kafe. Dan karena profilnya yang eksklusif, jadi bisa terlihat lebih kece kalau dipakai di kafe gitu. Plus ya, ini tuh emang enteng, jadi nggak cepet pegel kalau dibawa kemana-mana. Sedangkan untuk pengisian baterainya, kalau pakai rapid charge, ini tuh bisa ngisi sekitar 48% dalam waktu 30 menit aja. 70% dalam 1 jam, dan untuk full membutuhkan waktu sekitar 1 jam 40 menit. Terus kalau gue pribadikannya, pakai laptop ini tuh juga untuk urusan kerjaan yang juga mencakup video editing, termasuk video 4K. Nah, si Lenovo ini gue coba pakai video 4K dari Anjas, dan ternyata playback 4K-nya itu lancar banget. Dan kalau buat render 4K ke 4K berdurasi 2,5 menit itu butuh waktu sekitar 5,5 menit doang. Sedangkan kalau buat render 4K ke Full HD berdurasi 2,5 menit itu butuh waktu 3,5 menit. Oke, nah buat gue, yang jadi highlight dari laptop ini adalah bobotnya yang enteng, desainnya yang minimalis, layarnya yang cakep, sama powernya yang cukup besar untuk dijadikan senjata utama gue buat ngedit di luar ruangan. Soalnya bobotnya yang enteng, dan port powernya yang sudah bisa pakai USB Type-C tuh bikin laptop ini jadi lebih fleksibel lagi. Gue nggak usah bawa charger khusus Lenovo. Perlu diingat ya, kalau ini tuh bukan laptop gaming, jadi ya gue juga nggak nyobain gamingnya sih, tapi ya pasti, kalau dipakai gaming, juga ini bukan buat game yang berat-berat atau yang triple E gitu. Lebih ke game yang enteng-enteng aja, soalnya ini ada discrete graphics Nvidia MX450-nya. Sedikit catatan buat kalian yang masih banyak menggunakan periprol dengan koneksi USB Type-A, laptop ini tuh hanya menggunakan interface USB Type-C dan dikasih dongle bawaan dari paket penjualan. Tapi, kalau pun nggak cukup, ya kalian bisa beli dongle pihak ketiga yang banyak beredar di marketplace. Overall, gue ngerasa laptop ini adalah sebuah laptop yang berusaha ngasih nilai lebih bukan dari performanya aja di laptop yang tipis, tapi juga berusaha memberi kenyamanan lebih dibagi para penggunanya. Dan ini adalah hal yang bagus, karena semakin nyaman seseorang dengan laptop yang dimilikinya, maka kemungkinan besar orang itu akan balik menggunakan laptop dengan seri yang sama di masa depan. Ya, gue rasa sampai disini dulu untuk video gue, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ke channel ini, karena itu akan sangat membantu channel ini, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Daaah! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!